Kembali bersama kami di Bulutinan News yang pemirsa petugas P3S Hudin Sosial Jakarta Timur mengamankan dua orang PMKS yang tengah membawa tiga bocah di bawah umur serta uang tunai sebanyak 984 ribu rupiah. Ketiga bocah ini diduga sengaja dimanfaatkan pelaku untuk menarik rasa simpati dan kasihan sehingga warga mau memberikan uang. Dua orang penyandang masalah kesejahteraan sosial ini diamankan oleh petugas pelayanan pengendalian dan penjangkauan sosial di trafik light Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Saat diamankan, keduanya membawa tiga orang anak di bawah umur yang diduga dimanfaatkan untuk menarik rasa kasihan dari pengendara yang melintas. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga menemukan uang tunai sebesar 984 ribu rupiah dalam tas pelaku. Uang tersebut terdiri dari pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga uang koin. Diduga hasil dari mengemis selama satu hari. Menurut petugas, kedua pelaku merupakan target penjangkauan tim Sudin Sosial Jakarta Timur sejak beberapa pekan terakhir. Keduanya juga sudah sering diamankan dan diberikan edukasi. Mereka itu sudah lama menjadi target dari tim PT KSOTRJ Sudin Sosial Jakarta Timur. Namun selama ini pada saat mau dilakukan penyebutan, mereka melihat kendaraan operasional Sudin itu lari. Sehingga tampilalah saat ini sudah dilakukan penyebutan. Kedua PMKS dan tiga anak di bawah umur ini selanjutnya diserahkan ke Pantai Sosial Bina Instan Bangun Daya 2 CGR Cipayung untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Tio Mani, AINews melaporkan. Pemirsa pengemudi ojek online di kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah. Korba ditemukan bersama serakan uang tunai berbagi pecahan dengan jumlah jutaan rupiah. Warga Perumahan Genio II, Kelurahan Gabek II, Kecamaran Gabek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung digegerkan dengan penemuan mayat seorang lelaki dalam kamar mandi. Korban diketahui bernama Engki, 46 tahun, warga Bangka Barat yang belum lama menetap di Pangkal Pinang dengan profesi ojek online. Yang menarik perhatian adalah polisi mendapatkan uang tunai berserakan di dekat korban dengan berbagai pecahan di mana jumlahnya mencapai jutaan rupiah. Diperkirakan korban sudah meninggal 4 hari sebelum ditemukan. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan sambil menanti hasil otopsi pihak rumah sakit. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.